Ketika ibu saya, meriduhi saya, saya selalu dihalang. Masya Allah. Itu yang saya mau menantikan salam matahari. Pemerintah harus membuka satu ruang kawasan UMKM. Ada pengolahan dari hulu hingga hilir. Jadi tidak sekedar hanya menjadi tempat transit gitu ya. Nonsense itu kalau pergerakan ekonomi harus ada di tingkat atas. Hampir seluruh petani jagung ditakala itu teriak dengan nanjok lain harga. Seorang bupati yang baik kan, seorang pemimpin yang baik memang harus mengakumunasi semua masukan dari bawah. Tidak ada manusia yang superman, Pak. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu meninggalkan hutang. Saya nggak tahu apakah itu alibi politik. Ya, kalaupun dipinjam, selama itu bermanfaat bagi masyarakat, ya apa salahnya? It's okay. Saya pikir semua seakan-akan pendapat. Saya mau katakan, Pak B. Apakah itu lip service? Ya, lip service. Oke, ketemu lagi di Ruang Bicara INN Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu sangat luar biasa. Seorang politisi senior di Sulawesi Selatan. Dan saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang, Pak Pak Harulin Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sia kidaing? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, biasanya dipanggil Dailimpo ya? Nama kampung? Nama kampung ya, identitas orang Pak Asar gitu ya. Jadi netizen saya perlu memperkenalkan siapa tamu saya ini lebih detail lagi. Beliau ini adik kandung dari mantan Bupati Takalar, Pak Burhanudin. Dan beliau kalau saya lihat profilnya ini, di kurikulum PT ini cukup banyak sekali anuta ini. Pengalaman-pengalaman organisasi kita pernah di KNPI Makassar, pernah di apa namanya. Tapi sampai sekarang masih Ketua Golkar, Pak ya? Saat ini saya salah satu Wakil Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Pemenangan Ketua, membawahi wilayah Agu Atakalar. Tapi pernah di Atakalar. Dan saya hari ini pakai baju kuning, Deng. Sepertinya saya lebih golkar dari Deng. Oke, kemarin saya nonton di salah satu podcast. Saya nonton Deng atau Kakanda Pak Rudin. Sepertinya lagi ada niat masuk kontestan di Pilkara Takalar ini. Saya mau mengkomfirmasi dulu ini, Pak. Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. 2024 ini? Ya, di Pilkara Sarantak 2024. 11-11 kira-kira ya? Di jadwalnya 27 November. 27 November ya. Artinya sudah mulai membangun koalisi atau komunikasi politik begitu ya. Salah satunya saya baru pulang dari PDIP melakukan fit and proper test. PDIP Takalar atau provinsi ya? Fit and proper test. Selain PDIP apa lagi, Pak? Partai Demokrat beberapa hari yang lalu sudah fit and proper test. Kemudian Hanura. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan besok, Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Partai? Mengembalikan formulir. Mengembalikan formulir ya. Ya, partai yang di nekodai oleh Pak Haji Burur. Di P3 ya sekarang, Pak Haji. Tapi kakak Anda masih di Golkar gitu ya? Tadi, Pak. Tapi yang menjadi usungan dari partai yang menjadi apa namanya ini? Yang mengusungkan tetap Golkar ya? Yang lain ini? Sampai hari ini Golkar, kita masih menunggu. Saya masih menunggu hasil survei awal yang rencananya mungkin dalam waktu dekat ini dipresentasikan di DPP. Ya. Walaupun informasi awal saya dapatkan kalau surveinya alhamdulillah agak bagus. Agak bagus ya. Ini sudah ada survei ya? Sudah ada rilis di Pak Haji Burur ini? Kalau mungkin dari kontestasi lain ya, ada yang melakukan survei yang sama. Ya, masing-masing menyembunyikan lah. Dan saya melihat memang sampai hari ini tanpa kondisi dinamika politik itu masih fluktuatif. Ya, fluktuatif. Sebagai anggota DPRD, tentu ada niatannya lebih besar yang ingin digaungkan. Sehingga ingin maju di ranah eksekutif. Buat saya kan selama 10 tahun dari Angkota DPRD, ini adalah ruang yang begitu lama saya jalani. Ini banyak hal tentu yang menjadi pelajaran, baik itu yang saya saksikan sendiri maupun memang harapan-harapan masyarakat yang sesungguhnya memang belum memberikan, memberikan, apa? Belum maksimal, kira-kira. Belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan sebelumnya ini? Bukan tentu kalor dalam hal ini. Oke, oke, oke. Nah, belajar dari apa namanya harapan-harapan masyarakat itu. Kemudian, saya menganggap bahwa memang ada ruang-ruang yang masih terabaikan gitu ya. Ya, memang harus orang yang paham, betul, kondisi secara keseluruhan, sebaik itu secara demografi, geografis ya. Sosio kultur, ekonomi, dan seterusnya. Yang bisa memahami kondisi itu. Oleh karena memang kontestasi pilkada ini, kalau menurut saya, buat saya adalah ini bukan sebuah perlombaan siapa yang hebat dan seterusnya ya. Tetapi siapa yang bisa memahami kondisi wilayah Kabupaten Takalar, kemudian karakteristik dari masyarakatnya. Karena, ya, saya menganggap bahwa dari semua yang akan maju ini tentu ya punya langkah dan pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi saya ingin katakan bahwa saat ini memang Takalar butuh sentuhan yang tidak biasa-biasa. Butuh sentuhan yang luar biasa. Yang selalu saya katakan bahwa harus punya ide, harus punya gagasan yang sedikit gila untuk lebih mendorong percepatan-percepatan apa yang menjadi harapan masyarakat. Oke, Kanda. Jadi bukan hanya sekedar ingin membangun satu kekuatan baru di Takalar atau klik, atau hanya sekedar mencari nama begitu ya. Tetapi betul-betul ingin mendedikasikan diri untuk masyarakat Takalar begitu ya. Sehingga Kakanda mau maju di perhelatan ini. Buat saya sekali lagi perhelatan ini kan bukan hanya sekedar membawa nama-nama atau sekedar ikut-ikutan. Bukan itu. Tetapi sekali lagi bahwa ada hal sesungguhnya yang menyentuh rasa, menyentuh perasaan saya selama 10 tahun menjadi anggota DPRD. Yang kemudian itu menjadi satu dorongan yang membuat saya harus mengambil langkah bahwa untuk menutup semua ini, untuk menjawab semua ini ya tidak bisa tidak. Kira cukup di legislatif ya? Ya, legislatif ini kan punya keterbatasan bahwa di dalam mengambil keputusan akhir, legislatif ya tidak sampai kepada ruang-ruang eksekusinya. Nah, sehingga dengan begitu ya tidak bisa tidak. Memang harus turun langsung, apa namanya terlibat langsung di dalam menjalankan pemerintahan ini. Baik. Ya, jadi dalam kurung waktu, dua periode ya di DPRD ya? Dua periode di DPRD Provinsi. Nah, di dua periode itu, apa legasi, baik itu sesuai dengan fungsinya DPRD ya, dari aspek legislasinya, budget-nya dan kotorlinya yang kakak Anda anggap ini bermanfaat bagi masyarakat Gota Kalar? Saya betulan selama ini memang didorong oleh fraksi partai yang masuk di badan negara. Oh ya, banggar ya? Ya, kurang lebih. Saya dari ketua banggar juga ya? Saya dari ketua banggar. Ya. Jadi kurang lebih 10 tahun itu ya hampir sepah, lebih dari sepah, apa namanya, kebijakan-kebijakan yang menyangkut tiga aspek tadi itu, baik itu budgeting, kemudian controlling, maupun legislasi, ya saya memang lebih banyak ada di ruang anggaran. Di ruang anggaranya. Karena itu tugas diamanahkan di situ ya. Jadi, kalau kita ada legasi apa yang selama ini kita lakukan, saya kira ya masyarakat lah yang bisa menilai semua itu. Bahwa peran-peran kita selama ini menjadi wakil rakyat, menjadi penyambung, menjadi corongnya masyarakat, penilaian itu tentu secara objektif, pasti dari masyarakat. Tetapi, insya Allah yang saya jalankan ini, yang saya lakukan selama 10 tahun ini mudah-mudahan bisa memuaskan banyak orang. Walaupun, tanda petik, saya tidak bisa kasih puas semua orang Takalar Goa. Karena memang saya bukan alat pemuas, gitu ya. Paling tidak kita coba minimize, kita coba mengurangi orang-orang yang kecewa dengan keberadaan kita selama 10 tahun di DPRD Sulsel. Baik. Jadi, memang kalau di DPRD, ya mau total, tapi dibatasi oleh ruang ya, begitu ya. Makanya, mau tidak mau harus beralih ke eksekutif ini. Ya, untuk mengakomodasi semua harapan-harapan masyarakat, ya Pak, pasti harus menjadi, masuk ke dalam, ke dalam, apa namanya, Paling tidak menjadi, apa, self-leader dari sebuah pemerintahan. Karena kalau tidak, seorang anggota DPRD itu kan punya keterbatasan. Kita menerima aspirasi, mendengarkan harapan-harapan masyarakat, kemudian kita sampaikan ke pemerintah, kita tidak bisa terlalu banyak harapan di sana. Nah, bahwa kemudian itu dijalankan, itu dieksekusi atau tidak, ya itu kewenangan ada di sana. Kenapa saya tanya tentang legasi Pak Kakanda, Pak Rudin Rangga ini di DPRD? Karena, mohon maaf ini Kakanda, tentu saya tidak mengeneralisir bahwa nampaknya masyarakat itu terjadi distrust terhadap para politisi kita ya. Sebaik itu di eksekutif maupun di legislatif, begitu. Nah, itu saya, sengaja saya mempertanyakan itu, tentu tidak hanya selama ini, selama dalam kurung waktu 10 tahun, kalau saya tidak salah, tidak hanya membangun persuasif di masyarakat, tetapi ada program yang bermanfaat, begitu. Itu saya tanyakan tadi. Ya, orang, takalar ini kan kebutuhannya sesungguhnya secara umum hanya dua. Ya, secara potensi. Secara geografis juga takalar itu hanya dibagi dua. Satu wilayah pesisir, satu wilayah daratan, itu adalah wilayah pertandingan, sehingga kebutuhan masyarakat secara umum itu, ya kalau tidak persoalan pertandingan, ya persoalan nelayan. Ya, maritim. Sehingga dengan demikian, ya tentu harapan-harapan itu yang coba kita akomodasi, yang coba kita fasilitasi dan mediasi ke pemerintah selama kita menjalankan tugas kita sebagai wakil rakyat. Yang saya katakan tadi, walaupun tidak semua kita bisa puaskan, tetapi paling tidak kita coba minimize kekecewaan-kekecewaan masyarakat dengan keberadaan kita sebagai wakil jadi parlemen. Pak Pak Rudin atau Kak Anda, di dua aspek yang Kak Anda sebutkan tadi, aspek pesisir dan daratan, sejauh pengamatan Kak Anda itu bagaimana pemerintahan sebelumnya merekayasa semua ini, mengelola istilahnya. Ya, yang saya mau bilang begini, Takalar itu begitu kaya dengan hasil laut, di mana satu kecamatan ada kepulauan, ini semua yang tentu harus direspon secara baik, secara positif oleh pemerintah, pemerintah yang ada baik, yang ada saat ini maupun yang ke depan. Yang terjadi selama ini adalah hasil laut itu Takalar menjadi tempat transit saja, kan? Tempat transit. Saya berharap, harapan saya kemudian dengan melihat semua ini adalah kenapa tidak dikitakan sebuah pengolahan bahwa hasil laut itu yang diolah sendiri di Takalar yang kemudian nanti ujungnya adalah bisa mengakomodasi, bisa menambung tenaga kerja. Nah, yang kedua adalah kita berharap perputaran ekonomi itu kita dorong tentu dari bawah. Nah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi ini tentu ya suka atau tidak, kita ya kita harus melakukan itu. Gerakan-gerakan pemerintah, terbosan pemerintah itu harus dilakukan di bawah. Oleh karenanya saya kemarin di mana-mana saya selalu katakan, pemerintah harus membuka satu ruang kawasan UMKM. Kawasan UMKM. Itu punya karakteristik, masing-masing punya potensi. Salah misalnya di wilayah Galesong adalah potensi perikanan ada di sana. Kelautan di situ ya. Ya, kelautan. Harusnya kan pemerintah mencoba menciptakan, jangan hanya sekedar ikan ditangkap, dijual, selesai. Itu yang terjadi selama ini. Yang kita inginkan adalah ikan datang kemudian kita punya pikiran dibuka sebuah pengolahan sehingga ikan itu tidak menjadi tempat transit tanya tak kalar. Tapi buat sebuah pengolahan entah dalam bentuk seperti apa, tapi pemerintah lah yang punya tugas di sana untuk melaksanakan. Ada pengolahan dari hulu hingga hilir begitu ya. Jadi tidak sekedar hanya menjadi tempat transit gitu ya. Datang dari ditangkap kemudian setelah transit diambil dijual keluar. Kan tidak seperti itu. Itu yang terputar selama ini. Saya yang saya tangkap, kakak Anda ingin menginginkan sebuah nilai tambah dari ikan itu. Artinya dengan hasil laut yang begitu besar, kenapa tidak coba difikirkan, dibuatkan satu pengolahan gitu ya. Pengolahan. Pengolahan yang di dalamnya tentu ya banyak hal yang bisa dicapai di situ. Bisa menampung tenaga kerja yang banyak, kemudian perputaran ekonomi itu terjadi di bawah. Dengan kita lakukan hal seperti itu, ya pasti terjadi itu. Karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini kan, ya memang dorongannya harus dari bawah. Nonsense itu kalau pergerakan ekonomi harus ada di tingkat atas. Provinsi itu bisa mengharap pertumbuhan ekonominya itu tuh berhadap dari kebupaten. Kalau kebupaten pertumbuhan ekonominya lambat, jangan bermimpi di provinsi bisa melaju. Progresi ekonominya ya. Mereka-mereka memang ya pikiran kita terobosan pemerintah ya harus ada di sana. Ada politika will yang dibanggu oleh pemimpin ya. Harus seperti itu. Kalau dari aspek pertanyaannya, tanya jagung, padi. Pertanyaannya seperti itu juga kan. Misalnya kan saat ini hampir seluruh pertanyaan jagung ditakalari teriak dengan tanjok lain harga. Oh ya sekali lagi. Sesebutnya kan di sini harus ada campur tangan pemerintah. Nah sehingga begitu, apa namanya, begitu produksi membludak, ya pemerintah kan harus ada pendekatannya di sini. Harus ada campur tangan. Ada intervensi di pemerintah. Ya, ada intervensinya. Nah kalau tidak seperti itu, kasihan kan petani jagung ini. Kira-kira kalau misalnya di modalnya kemarin, katakanlah itu 10 modalnya tiba-tiba harus dipasang. Tidak bisa, tidak bisa, tidak. 8 pun harus dijual. Ya kan ini namanya kerugian, kasihan. Apa namanya, kembali modal saja itu rugi. Nah, kalau kondisi seperti ini kan harusnya ada campur tangan pemerintah di sana kan. Dan Anda mengamati intervensi pemerintah saat ini bagaimana di sektor itu? Ya kan, hampir semua petani jagung ya mengeluh kan. Begitu drop harga, begitu harga jatuh, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Terus masyarakat petani jagung ini, larinya kemana kan pasti pemerintah. Betul. Ya, sehingga pemerintah tidak punya kesiapan, tidak mempersiapkan diri ketika misalnya itu terjadi. Nah, harusnya kan dari awal ini semua harus diantisipasi kan. Misalnya kalau terjadi produksi yang begitu melimpah, ini kan pasti hukuman. Kalau begitu stock over, pasti kan harga jatuh. Dan tidak, tidak, apa namanya, tidak off-decker ya perusahaan ini. Ya itu tadi, kenapa tidak dipikirkan dibangun sebuah pabrik pengolahan jagung. Ya. Iya kan. Dengan produksi yang begitu banyak, yang melimpah kan harusnya sudah terfikir. Pemerintah sudah memikirkan itu. Beberapa aspek ya, dari aspek hulu hingga hilir tadi ya. Mulai dari prosesnya, maintenance-nya sampai kepada pemasarannya atau gimana gitu ya. Nah, ini semua kan memang harus dipikirkan secara bersama-sama. Seorang bupati yang baik kan, seorang pemimpin yang baik memang harus mengakumunasi semua, apa namanya, masukan dari bawah. Ya, ya. Karena tidak ada manusia itu yang superman, Pak. Tidak ada. Sehebat apapun orang, butuh orang lain untuk mengambil sebuah kebijakan. Ya, sehingga seorang pemimpin, seorang bupati itu harus berani misalnya dikritik, harus berani misalnya, apa, memasukkan dan sumbangan-sumbangan fikirannya masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi, jangan menganggap bahwa kalau seorang bupati itu, ya sudah lah ketika saya mengambil keputusan, semua pasti ikut. Tak begitu. Boleh jadi keputusan yang Anda ambil itu, orang ikut itu karena terpaksa. Ya, jadi harusnya bukannya top namenya, tapi dari bawah ke atas gitu. Baik, Anda. Saya menangkap bahwa dari apa yang kakak Anda sampaikan, sepertinya pemerintahan sekarang, saya tidak mau mendiskreditkan sesuatu, tapi tidak ada salahnya dalam konteks demokrasi itu, objektif mengatakan sesuai apa yang terjadi, lapangan begitu, di masyarakat. Oleh karena itu, saya menegaskan, Anda, seperti yang Anda sampaikan tadi, sepertinya pemerintahan sebelumnya tidak terlalu aspiratif dengan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya masyarakat ini, ya. Basic need-nya begitu. Ya, kan bisa dilihat secara jelas, secara nyata bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu, ya, lihatlah kondisi. Pertama adalah meninggalkan hutang. Meninggalkan hutang, ya. Yang penting ini. Rumah sakit dibangun yang di perbatasan Makassal-Galesong itu kan dari hasil hutang, hutang PEN. Rumah sakit di Galesong? Galesong-Galesong Makassal itu kan, atau yang di... Kalau bisa naik, ada rumah sakit baru. Ya, dekat barombong, ya. Nah, salah satu yang menjadi persoalan itu adalah ketika misalnya melakukan pinjaman di penghujung pemerintahannya. Pertanyaannya kemudian, siapa yang harus membayar? Siapa yang Anda harapkan membayar ini? Kan kalau kita berhutang, kita yang harus bertanggung jawab membayar itu kan, menyelesaikan hutang itu. Tidak dibebankan, Di. Nah, kalau ini yang terjadi, misalnya Anda meninggalkan hutang, terus masuk pemerintahan baru, bukti baru, kan ini yang harus bertanggung jawab, menyelesaikan hutang. Suksesnya yang jadi. Kurang lebih 40 miliar lebih itu yang harus dibayarkan kecilannya setiap tahun. Itu dipinjam di mana itu? Dipinjam di, apa namanya, Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangan. Anak-anak perusahaan, dan dibawah langsung Kementerian Keuangan, SMI namanya. Ya, tapi banyak juga yang artinya, saya nggak tahu apa itu alibi politik, atau hanya apa ya, semacam pembelaan terhadap diri bahwa, ya kalaupun dipinjam, selama itu bermanfaat bagi masyarakat, ya apa salahnya gitu ya? It's okay, saya pikir semua akan sependapat. Setuju kita, kalau misalnya penjaman itu dilakukan, tetapi peruntukan dari penjaman itu adalah betul-betul perputaran harapan semua orang adalah ketika kita meminjam, ada harapan untuk mendapatkan keuntungan ketika itu digunakan. Nah, Anda membangun sebuah rumah sakit yang tata letaknya juga agak keliru menempatkan di posisi perbatasan Kota Makassar, yang harapan soalnya adalah menjadi rumah sakit rujukan, itu mimpi. Mimpi buruk. Berarti ini soal sonasinya juga ya? Jarak dari lokasi rumah sakit yang ada itu, itu kan dekat sekali dari Makassar, dekat dari rumah sakit Silohan. Dan menurut Kakanda, akan masyarakat Takalar akan lebih memilih Makassar dengan fasilitas yang ada? Itu yang pertama, kalau itu menjadi betul menjadi rumah sakit rujukan. Tapi sampai hari ini, rumah sakit itu kan masih dalam rumah sakit standar TPC, di atas satu strip sedikit dari puskesmas. Nah, pertanyaan kita kemudian akan muncul, adakah orang yang berobat di sana? Adakah pasien di sana? Jangan-jangan perawat jauh lebih banyak dibanding orang yang datang berobat. Memang kita tidak berharap banyak orang sakit di Takalar, karena seperti itu kan. Tetapi kan paling tidak kita membangun sebuah fasilitas seperti itu, ya tentu harapan yang lainnya adalah orang membangun banyak orang datang berobat. Harapannya seperti itu kan. Walaupun kita tidak minta bahwa mudah-mudahan banyak orang sakit di Takalar, tapi itu juga kan. Tetapi kalau itu tidak terjadi, berarti itu sebuah masalah. Iya, karena kan bukan anggaran kecil untuk biaya maintenance-nya itu bukan biaya kecil. Operasi dan maintenance-nya itu bukan biaya kecil dengan rumah sakit seperti itu. Jadi dianggap ini pemberosan ya atau bagaimana? Itu salah satu masalah kan. Iya, problem ya? Iya. Dan ini di ujung pemerintahan? Kenapa uang itu tidak digunakan untuk mencoba lebih meningkatkan rumah sakit yang ada? Sekarang Takalar kan membuat rumah sakit. Ini kan sebuah rumah sakit pemerintah yang bersaing. Iya, iya. Ini kan tidak benar kan? Justru malah tidak sehat ya, karena terjadi kembut di siapet. Iya, harusnya kan rumah sakit yang tidak ada, rumah sakit daerah apa juga tidak ada yang ngalih itu yang coba ditingkatkan. Yang di mana masalah sakit? Iya, yang di kota. Yang harus dipenahi, di mana kekurangan-kekurangan, dan diperbaiki. Dan itu tidak membutuhkan biaya yang sebesar membangun rumah sakit baru. Ya, tapi sudah lah. Ini kan sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Ini menjadi sebuah apa namanya. Pembelajaran malang kali gitu ya. Di samping pembelajaran ini pekerjaan berat untuk bupati yang berikutnya. Dan itu kan berkesinambungan ya. Meskipun misalnya, saya sebut beliau saja, Pak Bupati misalnya, itu terpilih, ya tetap aja konsekuensinya seperti itu. Kalaupun sebaliknya begitu. Misalnya, mau maaf, tidak terpilih. Maka yang akan menjadi pertanggung jawaban itu di suksesor penggantinya itu. Iya, siapapun yang akan masuk berikutnya pasti bertanggung jawab untuk itu. Bertanggung jawab, kan? Karena ini kan bukan personal yang meminjam, pemerintah yang meminjam. Atasnya pemerintah. Ya, sejati-jati siapapun yang akan masuk, ya harus bertanggung jawab, menyelesaikan itu, kan? Iya, iya. Baik, Kak Anda ini, sebagai seorang anggota DPRD yang tentu sudah banyak sekali pengamatan-pengamatan di lapangan, khususnya di masyarakat Pakalar, dan saat ini sedang berniat untuk maju sebagai calon Bupati Pakalar tahun 2024. Tentu, saya menganggap Kak Anda tidak ujujuk masuk. Ada analisis SWOT yang dilakukan sebelumnya, terkait dengan aspek demografinya, sosio-kulturalnya, dan seterusnya di Takalar ini. Nah, ini yang saya ingin tahu, apa sih program unggulan misalnya, kalau Kak Anda, Pak Rudin, atau Daeng Limpo terpilih nantinya sebagai Bupati Takalar. Iya, sesungguhnya kalau kita membicarakan analisis SWOT, kan di samping ada kelemahan, ada kekuatan, dan ada potensi yang coba di... Betul, betul. Di branding, dia coba di... apa namanya, dimanfaatkan secara baik gitu ya. Salah satu contoh misalnya, kalau kita ingin mendorong, salah satu yang diharapkan adalah sektor pariwisata. Pariwisata, oke. Takalar punya tempat wisata-wisata yang tentu tidak dimiliki tempat lain, katakanlah modul Lompua. Ya, modul Lompua, ditanggap. Modul Lompua kan dari tahun ke tahun, begitu-begitu saja, kan. Dirayakan, orang datang, baik wisatawan mancanegara, kemudian wisatawan dari luar, berkunjung ke sana, setelah itu selesai, tidak ada apa-apa, kan. Kalau pemerintah punya pikiran yang bagus, seharusnya dibuat satu infrastruktur di kawasan itu. Kalau pikiran saya buat satu mini atur, jadi ketika selesai, orang rayakan, orang masih bisa melihat sesungguhnya bagaimana sih modul Lompua itu. Ini kan yang terjadi begitu selesai, seremonialnya selesai, sudah tidak ada apa-apa, kan. Harusnya orang tertarik untuk berkunjung, walaupun tidak perayaan modul Lompua, tapi karena infrastruktur dukungan yang ada di situ itu menarik untuk orang datang. Sehingga saya katakan, kalau mau orang datang ke sana, orang tertarik untuk datang berkali-kali, ciptakan daya magnet. Ada diversifikasi di situ. Ciptakan daya magnet, daya tarik yang luar biasa, yang kemudian orang tertarik untuk datang lagi. Tidak hanya modul Lompu-nya saja yang datang itu. Kan kalau orang datang cuma sekedar sekali setahun, datang melihat modul Lompua setelah itu, tidak ada apa-apa lagi, kan. Harusnya itu diciptakan setelah selesai modul Lompua, orang masih berpikir, datang, walaupun bukan memulai memulai, tetap infrastruktur yang ada di situ, minimal ada miniatur yang bisa kita saksikan bahwa, oh seperti ini ya, yang namanya modul Lompua, itu tidak diciptakan. Itu salah satu contoh yang saya katakan tadi harus punya keberanian mendorong sebuah potensi yang ada di Takalar. Masing-masing kecamatan punya potensi. Misalnya daerah Pulau Baking Utara, di sana kan ada air terjun. Ini kan selama ini tidak, orang tidak pernah tahu seperti apa itu air terjunnya. Takalar karena ya pemerintah, ya hanya sekedar lip service, hanya mengatakan bahwa kita mau dorong pariwisata, kita ingin mendapatkan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata, itu hanya sekedar di mulut saja. Salah satu pembuktian, kalau Anda mengatakan mendorong pariwisata, buka saja PVD-nya, seberapa besar Anda menempatkan anggaran di sektor pariwisata, kan di sana tidak akan tergambang. Kalau Anda tidak menempatkan anggaran yang memang ada untuk mendorong sektor itu, ya itu tidak mungkin lah. Tidak sedimbingan di pariwisata itu ya? Iya kan, kalau seperti itu kan, saya menganggap seperti itu. Kalau hanya sekedar diucapkan bahwa Takalar punya kawasan wisata yang bla 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 macam-macam, tapi tidak didukung oleh. Ini saya lihat kemarin ini di beberapa bulan itu kan banyak sekali billboard misalnya atau selebaran-selebaran tentang publikasi tope jawa ini. Itu bagaimana itu? Tidak hanya sekedar mempublikasikan sesuatu itu, pertanyaannya kemudian, apakah Anda siap dibawa dengan publikasi yang Anda buat? Iya, jangan-jangan orang datang di sana yang muncul adalah kekecewaan. Oh, sepuluhnya seperti itu. Tidak sesuai ekspektasi. Espektasinya orang yang mau datang begitu tinggi, begitu dia saksikan, pasti yang muncul adalah kekecewaan. Salah satu contoh adalah, kawasan kulineri yang terbangun di Galesong itu di hampir beberapa titik, itu kan secara sporadis masyarakat bangun. Iya, iya. Bukan pendekatan kawasan yang dibuat pemerintah yang memang diciptakan untuk orang tertarik dan menarik, orang datang ke sana makan. Diintegrasikan di situ. Kan jadi di luar, bicara ekspektasi lagi, di luar ekspektasi ketika orang gaungnya di luar bahwa enak makan ikan, misalnya di wilayah Galesong, bla-bla. Tidak begitu dia datang, dia jalan di bawah kolon rumah dan seterusnya, melewati jalan-jalan yang tadinya orang datang ke sana lapar, sebelum tiba di tempat itu sudah jadi kenyang kan? Seperti itulah. Jadi, pemerintah belum menciptakan satu kawasan yang saya katakan tadi, yang betul-betul orang tertarik dan punya daya tarik untuk orang datang berkening. Kira-kira itu harus diciptakan. Kalau dari program Bupati sebelumnya tentang satu rumah, satu sapi itu bagaimana progresnya itu sekarang? Itu sama aja juga mimpi buruk. Mimpi buruk, ya. Itu ga mungkin bisa dicapai. Saya mau katakan, tapi apakah itu lip service? Ya, lip service. Saya segera ingin mempengaruhi masyarakat agar bisa terpilih, kan? Ya, soal nanti bisa dijalankan atau tidak itu soal lain, saya berikut. Tapi apa kemudian yang terjadi kan jadi makian. Sekarang pertanyaannya Bupati yang dulu itu, berani enggak turun di masyarakat? Untuk menjawab. Ya, menjawab semua itu. Tagi yang publik ini ya. Enggak berani dilakukan itu. Tapi memang betul tidak terrealisasi, apakah terrealisasi? Ya, kan begini, janjinya adalah satu ekor per kakak, satu ekor ya. Ya, satu ekor per kakak, per rumah. Ya, itu kan tidak bisa dilakukan. Bahwa regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan itu kan tidak dilakukan dengan per kakak, tetapi per kelompok. Satu kelompok itu biasanya dalam ada 10 sampai 15 orang. Tapi ini per rumah ya. Ini kan per kakak yang dijanjikan. Ya. Nah, sehingga kemudian itu yang menjadi tagihan, itu yang menjadi pemerang, yang tidak bisa dijawab. Karena mungkin. Banyak, sesungguhnya banyak program kemarin yang tidak terselesaikan. Apakah itu rakyatannya dengan kondisi keuangan daerah atau gimana? Ya, kan membuat program itu juga kan harus realistis. Ya. Anda punya duit misalnya cuma 1 juta, terus macam-macam yang Anda janjikan mau belanja, kan harusnya itu agak realistis. Terus, harusnya Anda menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Ya, ya, ya. Mampu enggak misalnya saya menjanjikan ini, kalau Anda tidak mampu, apa namanya, dari sisi fiskal daerah tidak mampu lakukan itu, jangan coba-coba menjanjikan ke masyarakat, karena itu menjadi pemerang pada saat nanti Anda menjalankan pemerintahan. Baik, kakak Anda. Ini sesi terakhir ini. Kalau Anda masuk sebagai kontestan, bagaimana sikap Anda tentang praktik politikal transaksional, manipolitik? Saya yang pertama, dua priode saya di DPRD terpilih tidak pernah menggunakan cara transaksional. Tidak pernah begitu ya? Di periode yang ketiga ini mungkin cara itu sudah harus dikurangi atau seperti apa. Yang pasti banyak orang menganggap bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu brutal. Paling brutal. Brutal. Paling brutal. Sehingga kemarin, ya walaupun suara saya hampir 28 ribu, itu tidak mampu untuk mendudukkan saya kembali. Saya kalah 104 suara. Kalah 104. Artinya Golkar mendapat kursi dari sana ya? Dapat kursi. Saya kalah 104. Tipis sekali. Saya menganggap bahwa ya mungkin pendekatan seperti itu sudah terkelahkan oleh transaksi gitu ya. Dan ini buruk bagi demikrasi menurut. Sangat buruk. Sangat buruk ya. Bahwa kalau itu yang terjadi berarti pertanyaannya kemudian orang yang masuk duduk, orang yang punya duit. Tetapi pertanyaan kemudian untuk soal kualitas dan kapabilitas kan belum tentu kan. Nah itu yang persoalan sesungguhnya. Makanya itu istilahnya 3D ya kalau di DPR datang duduk diam, duit. 4D ya gitu ya. Tapi tidak ada argumen-argumen yang bisa dimainkan di parlemen itu sehingga menjadi gol. Akan kelihatan juga pada saat sudah ada di dalam parlemen itu, sudah ada di dalam akan kelihatan orang yang punya kemampuan, punya kualitas dan orang yang masuk hanya mengandalkan isi tas. Jadi beda orang masuk mengandalkan isi tas dan memang memasuk dengan mengandalkan kemampuan-kemampuan personalnya gitu ya. Ya karena itu kan teruji ketika kita masuk turun di masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, harapan-harapan yang masyarakat kita coba jawab, itu berbeda dengan hanya data membagi-bagi uang. Ya tapi memang banyak riset saat ini bahwa kecenderungan publik kita atau masyarakat kita itu lebih memilih gizi, ketimbang gizi begitu. Ini bagian dari realitas politik kita. Ya kalau boleh dikatakan, ini simbiosis gitu ya. Simbiosis ya. Bahwa ada yang berharap, ada yang menerima dan ada yang memberi kan. Nah saya ingat selalu saya menggunakan prinsip begini, bedakan antara memberi dengan memilih. Memilih dan dipilih itu adalah sebuah komitmen dan kepercayaan. Memberi adalah sebuah kehilasan, ketulusan. Jangan ini dijampur aduk. Ini soal publik porsinya ya. Jadi ketika Anda mau memberi, Anda mau dibalas, dipertukarkan dengan pemberian itu kan. Mana ada orang yang ikhlas memberi ketika dia butuhkan seorang yang masyarakat itu non-sen kan. Tidak ada itu. Sehingga kalau Anda mau memberikan sesuatu ke masyarakat, jangan di saat Anda membutuhkan masyarakat. Ada sesuatu yang Anda butuhkan. Memberikan itu adalah sebuah kehilasan. Tidak ada, tidak ada embel-embel dari pemberian itu. Tidak punya tendensi apa-apa terhadap pemberian itu. Tidak ada melalui politik apa-apa. Tapi di pemilu kan tidak mungkin itu bisa terjadi. Orang memberikan sesuatu ke masyarakat, memberi uang, pastikan harapan yang kau pilih saya. Nah ini juga pertanyaan kemudian buat masyarakat. Kalau misalnya Anda terima 10 orang yang Anda memberi, berarti 9 orang yang Anda harus kecewakan. Berarti Anda yang 9 orang yang harus Anda bohongi. Karena suara Anda kan. Karena cuma satu. One man, one man, one food. Satu suara, satu suara kan. Mana mungkin bisa Anda berbagi 10 suara Anda kan. Betul. Artinya apa? Dari uang yang Anda dapatkan itu ada uang yang tidak seharusnya Anda makan. Dan orang yang terpilih berdasarkan money politik, belum tentu akan memikirkan Anda dalam satu periode di depan. Saya juga mengoreksi sesungguhnya tugas tanggung jawab seorang panuas. Ya, panuas. Ya, betul. Bahwa seluruh dalam hal ini, ya, agar betul-betul menjalankan tugasnya, ya, yang sebagaimana orang harapkan. Menuhasi betul-betul. Ya, masa Anda membiarkan orang melakukan transaksi, membagi-bagi uang dibawa. Lagi itu masif. Tidak mungkin. Padahal kan aturannya jelas. Dia menerima dengan memberi itu kan. Ada sanksi pidana, ya. Sanksi pidana, ya. Tapi kan, mana yang dipidana selama pemilu ini terjadi kan, Tidak ada artinya apa? Tidak ada fungsi, fungsi panuas bahwa selai itu tidak dijalankan maksimal. Tidak maksimal. Kalau dia maksimal, menjalankan tugas tanggung jawabnya pasti ada yang terpidana, Pak. Ada yang terpidana. Dan akan banyak, gitu ya. Banyak yang terpidana. Karena hampir semua orang melakukan ini. Ya, hampir semua orang. Oke, Kanda. Ini yang terakhir dan yang paling terakhir ini. Saya mau ingin bertanya. Apa yang membedakan Anda dengan figur lain? Bukan soal pribadi, tapi kebijakan, gitu ya. Ketika terpilih jadi Bupati Takalar. Saya selalu berjalan dengan koridor, dengan cara saya. Saya tidak pernah terpengaruh dengan cara orang. Bahwa saya adalah saya, orang adalah orang. Jadi ketika saya jalan dan saya menganggap ini baik, menurut akal sehat saya, saya jalan saja. Tidak apa-apa. Saya tidak pernah terpengaruh dengan suara kiri, kanan, muka belakang. Satu yang menjadi, selalu menjadi, apa namanya, selalu satu ridho yang selalu saya harap adalah ridho orang tua, roda ibu saya. Ketika ibu saya, meridhoi saya, saya selalu jalan. Masya Allah. Itu yang saya mau menantai salam matahari. Bukan beri ibu. Sehingga setiap langkah yang saya lakukan, yang selalu saya minta keikhlasannya, harapan dan doanya adalah ibu saya. Karena doa yang paling makbul di dunia ini adalah doa seorang orang tua, seorang ibu. Itu saja. Saya tidak pernah terpengaruh dengan apa yang orang lakukan. Mudah-mudahan doa ibu Kakanda dihijab oleh Allah SWT. Terima kasih banyak. Kakanda, Pak Harudin Rangga, sangat luar biasa. Kalau seperti yang saya katakan tadi, bahwa beliau bukan lahir dari cara politikal surkat, politikal karbitan, tapi melalui proses yang panjang. Dan beliau punya niat untuk bagaimana membangun takalar lebih baik lagi ke depan. Dari dua sektor yang paling utama menurut analisa Kakanda, Pak Harudin Rangga atau Dailimpo. Sektor pesisir dan pegunungan. Kira-kira seperti itu, Kakanda. Terima kasih banyak ini telah berkunjung di tempat yang sederhana ini. Dan ini sangat luar biasa. Jarang-jarang ada politisi yang, ya beginilah mungkin karakternya Kakanda ini, populis dan apa adanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya atas tanpa pribadi juga menyampaikan terima kasih atas undangannya dan buat saya siapapun yang mengundang kita itu sebuah kehormatan. Itulah. Jangan-jangan melihat kasta, melihat siapa yang mengundang kita. Tetapi setiap undangan yang harus dihormati harus dihargai, karena itu bentuk penghargaan sehingga kita diundang. Saya dekat dengan masyarakat karena seperti itu. Saya tidak pernah membebelakan kastanya orang. Ketika masyarakat kecil pun kalau menghormai, menghargai saya, penghargaan dan penghormatan saya akan lebih tinggi. seseorang yang melakukan hal seperti itu. Jadi tidak perlu melihat bahwa dia punya kasta, dia punya kedudukan, dia punya pangkat. Tapi lihatlah bagaimana dia perlakukan kita. Kan ujung-ujungnya manusia itu adalah ingin dimanusiakan. Jadi kan seperti itu. Memanusiakan manusia. Jangan-jangan dilihat dari kastanya, jangan dilihat dari sosialnya ya, dari strata sosial apa yang seterusnya. Untuk memperbaiki dan menjalankan pemerintahan secara baik, orang betul-betul punya nurani. Bisa memahami orang yang dia pimpin, dan betul-betul dengan nurani-nya dia akan bekerja secara baik. Saya kira itu sekali lagi terima kasih atas senangan dan kesempatan yang saya memberikan. Dan saya ulangi, saya merinding tadi ketika menyebut doa ibu adalah doa yang paling mudah menyentuh semesta. Saya merinding, terus terang. Itulah obrolan kami dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar dan juga bakal calon Bupati Takalar di kontestasi 2024. Salam ruang bicara, INN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!